Berita pertama pemirsa, Deputi Kepola Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal mengungkapkan tren positif pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 berkisar di angka 5,3 persen. Di tengah gejolak ekonomi dan ancaman resesi tahun 2023 ini, ekonomi Indonesia terus menunjukkan ketahanan dan prospek baik. Prediksi Bank Indonesia atau BI pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2023 berkisar di angka 5,3 persen. Hal tersebut diungkapkan oleh Deputi Kepala Perwakilan Kantor Wilayah Bank Indonesia Tegal, Teguh Triyono, usai menghadiri sosialisasi, cinta, bangga, dan paham rupiah melalui pagelaran wayang kulit di Gorecetayu, kota Pekalongan belum lama ini. Pihaknya menjelaskan bahwa banyak negara lain yang sudah mengalami resesi, di mana pertumbuhan ekonomi sudah turun bahkan minus. Meski demikian, Teguh bersyukur pertumbuhan ekonomi negara Indonesia year on year sudah kembali on track di angka 5,3 persen. Hal itu berarti secara makrostabilitas perekonomian negara Indonesia sudah cukup stabil dan kuat menghadapi gejolak pandemi COVID-19 maupun gejolak resesi, meskipun disadari pandemi COVID-19 memang ada efeknya. Dibuktikan di tahun sebelum pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat turun, namun saat ini sudah bisa bangkit lagi. Ini sebagaimana juga tadi disampaikan oleh Pak Pro ya, ataupun Pak Wali Kota, bahwa banyak negara yang sudah resesi, di mana-mana pertumbuhan ekonominya sudah turun, mungkin bahkan minus. Tapi alhamdulillah di Indonesia kita sudah on track lagi nih, kita sudah 5,3 YOY-nya. Dalam artian apa? Secara makrostabilitas kita cukup stabil, cukup kuat menghadapi gejolak pandemi bahwa gejolak negara lainnya. Memang ada efeknya. Buktinya apa? Dari tahun sebelum pandemi kita turun, tapi turunnya itu kita masih, alhamdulillah sekarang sudah bersentuk lagi. Misalnya nggak berlama-lama kita resesinya. Jadi misalnya harapannya dengan katakanlah sekarang, kita sudah beraktifitas normal, segala macam, kita segera bangkit. Ya, perekonomian kita untuk menjadi negara maju 2045, itu bisa terjadi. Irva Febriani, Batik TV, melaporkan.